Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Muhammad Riansy Surahman, dari kelas manajemen karyawan B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuhu Ciamis. Baik, saya disini akan melanjutkan video sebelumnya. Video sebelumnya itu langkah-langkah ya, langkah-langkah ke-7, saya disini akan melanjutkan di langkah ke-8 sama langkah ke-9 ya. Itu membuat daftar barang sama membuat daftar service. Disini sudah ada caranya, langsung saja kita ikuti, yang pertama itu kita masuk my job, kita ctrl-1, inventory, item list, sama new ya. Disini ada gambar-gambarnya juga. Ctrl-1, misalkan kita ada di, ini lagi ada di source, ctrl-1, kita ada di ctrl-2, ctrl-2 ada di banking, ctrl-3 ada di sales, ctrl-4, ctrl-5, 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 ctrl-7 di inventory. Kita kan tadi suruhnya ctrl-1, lalu kita lihat disini ada inventory, setelah itu akan ada item list, setelah item list, kita akan buat new ya. Nah, disini saya akan membuat dulu daftar barang ya. Daftar barang ini kan sudah masuk di inventory. Setelah di inventory, yang akan kita klik itu adalah profile, buying details sama selling details. Nah, masing-masingnya sudah ada disini ya. Ini untuk menu buying details, yang ini, yang ini untuk selling details. kita zoom out dulu, kita zoom in yang ini ya. Untuk yang pertama itu kita, disini item numbernya ya. Item number berarti disini ya, S1. S1, kita attempt seperti biasa. Nama itemnya apa? Disini kan ada supra-x125. supra-x125. Setelah itu, kita type, type lagi, ini nih, kita ini semuanya ya, semuanya di checklist. Disini cost of sales account. Cost of sales account berarti, cost of salesnya apa? Disini kita lihat, mega pro ya, berarti disini kan supra-x125. kita use account yang lima ya. Nomor akunnya kelima. Cost of sales. Yang kedua itu ada penjualan. Berarti penjualan supra-x. Mana ya? Penjualan supra-x ini. Terus yang ketiga ini ada aset account. Ibtor 3. Disini-sini supra-x125. Nah, seperti itu ya. Setelah itu, kita langsung aja ke buying details. Nah, di buying details, kita menentukan harganya, harga supra-x125 itu berapa ya. Untuk harganya sendiri, bisa kita lihat di kasus yang sudah kita buat atau kalian buat ya. Kita scroll dulu ke atas. Disini saya sudah pernah membeli supra-x itu dengan harga 10 juta ya per unit. Jadi, kita masukkan aja disini 10. Gimana sih? Bentar. 10 juta per unit ya. disini 10 juta per unit ya. Disini akan dikenakan pajak ya. Untuk pembelian. Dikenakan pajak. Kita oke. Jumus spesial attack code when sold. Oh, ini untuk penjualannya. Maaf, maaf, maaf. Penjualannya berarti disini ada kita jual 12 juta. Kita jual 12 juta per unit. Disini ada pajaknya ya. Pajak 10%. Oke. Kita oke. Nah, disini ya. 10%. Disini berarti sudah ada ya 10%. Kita oke. Nah, yang kedua berarti kita tinggal tambahkan barangnya apa ini? Suprafit ya. Suprafit sama megapro. Disini new dulu. Kita disininya kodenya S2. Suprafit. Ini seperti biasa. Disininya tinggal menyesuaikan. Suprafit. Disini penjualan suprafit. Disininya suprafit. 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 Ini ya. Suprafit. Kalau misalkan tidak ada disini berarti kita akan buat dulu ya. Berarti 1 berarti 1440. 1.440. Suprafit. Oke. Suprafit. Mana ada. Suprafit use account. Setelah itu kita akan ke belinya berapa sih dulu. Dulu tuh belinya berapa gitu loh. Sekarang dijualnya berapa. Dulu saya beli itu 9 juta ya. 9 juta. 9 juta. Sorry. Sorry. 9 juta per unit. Belinya 1. Sorry. Dulu tuh kita belinya. Number of time per buying. Oh 1 unit. 9 juta itu. Kita kenakan pajak juga ya. Waktu itu beli. Disini dijualnya berarti berapa ya. Disini kan ingat-ingat. Mega Pro. 19 juta. Disini kita menjual dengan harga berapa. Suprafit tadi. Suprafit itu dijual dengan harga 11 juta ya. Dengan harga 11 juta per unit. Oke. Kita buat lagi. Disini ada Mega Pro. S3. Mega Pro. Kita buka lagi nih ya. Kita sesuaikan aja. Disini berarti Mega Pro. Penjualan Mega Pro. Sesuaikan aja dengan apa yang disuruh ini ya. Cost of sales. Icon. Income account for tracking sales. For item inventory. Disini berarti Mega Pro. Setelah itu kita beli berapa tadi. 19 juta ya. 19. 19 juta per unit. Per 1 unit. Itu harganya 19 juta. Waktu itu juga dikenakan pajak. Sekarang kita jual di 22 juta. Setelah itu seperti biasa kenakan pajak juga setelah penjualan. Oke. Apa ini? Oh. Mega Pro ya. Nah. Itu untuk penjualan atau buat daftar barang ya. Karena disini cuma 3. Jadi saya masukin 3. Nah. Setelah itu saya akan membuat daftar service ya. Untuk daftar service ini ada 3. Karena motornya ada 3. Jadi yang pertama tuh masih sama disini. Inventory. Item list. Sama new ya. Disini berarti kita new. Untuk item numbernya berarti ini JS. JS jasa service supra X125. Jasa jasa ih sorry sorry jasa service supra X125. Nah. Kalau misalkan ini karena ini ada jasa service jadi yang ada penjualan kita sell this item item kita sell berarti service supra X dong service supra X125. Kita oke selling disini berapa sih servisnya biaya servisnya Rp50.000 Rp50.000 ya. oke maaf barusan mati ya karena waktunya cuma 10 menit untuk record disini berarti cuma Rp50.000 ya. Tidak dikenalkan biaya pajak doang berarti not reputable stack code setelah itu kita oke kita new lagi disini ada CSF ya ada CSF sorry ada CF CF disini ada jasa service supra fit jasa service supra fit kita sell item disininya berarti service Honda supra fit kalau kita selling harganya berapa masih sama Rp50.000 kita oke lanjut lagi disini ada JM jasa service mega pro jasa service mega pro jasa service mega pro ini jual di 75.000 ya ini jual di 75.000 75.000 oke oke itu ya cara untuk membuat atau posting atau meng-input daftar service dan daftar barang oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf tadi barusan videonya kepotong karena durasi untuk merekam di bandycam saya ini cuma 10 menit kalau misalnya 10 menit nanti terjadah atau berhenti dengan sendirinya baik terima kasih hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini semoga bermanfaat abidah taufikul lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati